Terima kasih Good People masih bersama Fakta Terkini. Di antara fakta hangat yang diperbincangkan hari ini, dua balita yang dianiaya orang tua asunya sendiri. Keji, Pak Sutri ini tega menganiaya dua anak tak berdosa ini hanya karena orang tua kandung mereka belum kunjung kirimkan uang. Anak berusia 1,5 tahun ini terbaring lemah tak berdaya di ruang perawatan rumah sakit Polri, Ramadjati, Jakarta Timur. Kondisinya kritis. Miris, dia dianiaya oleh orang tua asunya yang juga masih ada hubungan keluarga dengan orang tuanya. Selain itu kakak korban yang masih berusia 4 tahun turut jadi korban. Dia mengalami luka lebam di sekujur tubuh akibat dianiaya pelaku yang merupakan pasangan suami isri. Kedua korban dianiaya oleh orang tua asunya di rumah kontrakan di Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Tetangga kontrakan pelaku ungkap sempat mendengar suara tangisan dan benturan di tembok dari rumah kontrakan pelaku. Ia juga berkisah sempat melihat salah satu korban sedang mengais makanan dari keranjang sampah di depan pintu kamar-kamar kontrakan. Tak tega melihat keadaan bocah malang itu. Ia kemudian mengajak ke tempatnya dan memberikan makah. sempat mendengar nangis, terus saya sampai bangunin suami saya kena benturan di tembok. Terus kalau masalah, nggak tahu pokoknya nggak ngeliat sih nggak ya. Cuma kayak denger aja sampai suami saya keluar. Cuma kan kita nggak berani ikut campur kan. Cuma nangis-nangis doang. Nah gitu doang sih. Benturan di tembok itu ya mbak ya? Iya. Kenceng? Kenceng banget. Kayak benda dibentuin ke tembok gimana sih pak? Pas mbak nemuin lah, kasih makan itu udah ada memar berarti di... Kasus penganiayan terungkap usai pelaku membawa korban dalam kondisi kritis ke rumah sakit. Dengan alasan korban terserang penyakit di hari. Merasa janggal karena dapat dibanyak luka lebam di tubuh korban. Pihak rumah sakit lalu melapor ke polisi. Pasangan suami istri ini nekat menganiaya korban. Lantaran orang tuanya tak kunjung kirimkan uang untuk biaya hidup kedua anak yang dititipkannya. Korban adalah anak dari sepukunya, keluarganya. Kebetulan orang tua korban satu berada di Solo dan satu berada di Papua. Sehingga sampai hari ini pun kedua orang tua korban belum bisa hadir di sini. Dan kita sudah melakukan komunikasi untuk yang bersangkutan atau sebagai orang tua untuk datang ke Jakarta. Ada konflik di antara orang tua ini kan. Karena dititipin, kemudian merasa tidak diberikan uang biaya kehidupan, maka kemudian melakukan pengerasan terhadap anak. Kedua pelaku sudah diamankan. Sementara kedua kakak beradik Malang tengah jalan di perawatan intensif di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan medis, kondisi terparah dialami oleh korban yang masih berusia satu setengah tahun. Dia kini dalam kondisi tak sadarkan diri dan harus menjalani perawatan di ruang ICU. Dari tanda-tanda yang kita periksa di IGD, ada trauma tumpul di kepala, kemudian di wajah, kemudian di dada bungkung, kemudian di kedua tangan. Kondisi pasien ini tidak sadarkan diri atau ada penurunan kesadaran yang saat ini kita rawat di cicu, di picu, di ICU untuk anak-anak. Sementara sang kakak kondisinya sudah mulai stabil, namun masih menjalani pendampingan psikologis di ruang perawatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.